What's up ESGOL fans, welcome back to Time Out Hello Pahlevi Gue pertama ngomong thank you banget nih, for blessing my channel Gila Ini udah nunggu berapa lama nih untuk collab akhirnya Tapi Nah kita collabnya di Charlotte Mahal ya Kolaborasi yang mahal Dan sekarang gue mulai dari Kemal dulu kali ya Kemal, pengalaman di Allstar yang paling seru apa nih di Charlotte Allstar Charlotte Pengalaman paling seru di Allstar adalah ngeliat Andovi milih orang Untuk Strip Point Contest Dia jelas-jelas milih orang yang Udah dicurigai Oleh seluruh orang di dunia Bahkan dia pasti juara Dia bahkan mau mencayain rekor kan hampir Dan Andovi Dan pilihnya Andovi Hampir masukin semua bola ya kan Di round one, tapi abis itu gagal dan kalah Sama orang yang tidak tertebak Yaitu adalah Joe Harris Berarti kalian tau pilihan Andovi siapa kan Itu jelas, gue pilih, kita pilih siapa Lu pilih siapa kemarin Gue pilih kemarin David Booker Gue pilih set adeknya Tapi ternyata yang menang Joe Harris Jadi menurut gue Andovi itu hal yang paling tercuka yang pernah ada di hidup gue Tapi menurut gue kalo ada orang yang milih Joe Harris kemarin kayaknya boong Terima kasih Terima kasih kepada Joe Harris Itu pemain fantasy gue juga Joe Harris, jadi Good job Iya, pemain fantasy gue Oke, sekarang Andovi Ya, highlight gue dari weekend All-Star Kyrie? Interview satu sama satu atau tidak? Sebenernya itu satu Tapi yang kedua adalah Waktu hari ini Gua sama Kemal kita ke Legends Brunch Terus kita Ngobrol sama beberapa Legends Salah satunya Anton Jameson Ya, walaupun dia bukan Legend Tapi kita ngobrol dengan Anton Jameson Tapi waktu di Cold State jago loh Jangan jago Pas kita ngomong sama Anton Jameson Kita kan ngomong on-camp Tiba-tiba off-camp Tiba-tiba kita bener-bener ngobrol Just talking basketball Terus dia Andovi Ternyata sekarang Andovi katanya gak mau ngasih tau orang itu Orang gak tau Orang gak tau isinya Oh, Jameson gak tau Anton Jameson ternyata sekarang adalah Dia kerja sebagai Recruitment di Lakers Oh, wow Jadi dia scouting juga sih Dia scouting di Recruitment Lakers Gak ada yang tau nih Ini eksklusif belum nih? Gak ada yang tau nih Tapi gak boleh Gak isinya, isinya gue gak kasih tau Nah Jadi gue yang ngobrol nih Kita ngobrol panjang Tapi pada akhirnya Gua nanya langsung ke Anton Jameson Siap-siap digantungin nama Andovi Gua langsung ke Anton Jameson Anton Jameson ke Lakers Bukan buat itu Udah Lu milik Kobe atau Lebron Oke Nah Kalo yang ini gua bekas tau Tapi yang soal Recruitment Lakers gua gak bekas tau Gak boleh Itu kita doang yang tau Itu of the recruitment Wow, berarti ini levelnya se Magic Johnson nih pada nih Padahal nih Recruitment nih Magic Johnson di Romando Bikilah Anton Jameson ngomong lagi gini Btw, bagi kalian yang gak tau Antoine tuh main sama Lebron Pas Lebron lagi prime Di Cleveland Prime Lebron Dan dia main sama Kobe Pas Kobe udah Udah sedikit declining Jadi Anton loh Bukan gua yang ngomong pembicaranya Grant Sokol tapi Michael Jordan Lebron doang udah 2 tapi gue sama agak aneh sih gue milik Kobe soalnya gue grew up di jamannya Kobe jadi gue nonton Kobe lebih sering Lebron kan era milenial nah kalo kajo gue mau nanya pertanyaannya agak beda nih sempet ngobrol gak sama jagoannya The Beard? The Beard gue sempet ngobrol sama James Harden dan gue oke jadi gue oh ini cuplikannya? gak ada di cuplikannya gak ada ini jadi gue tanyain dia gue bilang soalnya gue ini peduli banget Rocket Semenang gue bilang lu tahun lalu lu udah nyampe Warriors 7 game gak ada tim bisa ketemu Warriors sampai 7 game loh biasa mereka disikat 4,5,6 ini Warriors sampai 7 tanpa Chris Paul terus dia ngomong ya jawaban-jawaban diplomatis sih gue tadi mau ngulik lebih dia ngomong ya selama-selama player stay healthy nah terus gue ngomong kalo masalah standing tahun ini gimana soalnya tahun lalu kan Rocket Semenang nomor 1 tahun ini gue gak yakin nih Rocket Semenang pasti 34 lah jawabannya 34 nah itu dia gak terlalu jawaban V ya masalah itu ya dia bilang as long as we stay healthy we play together we're gonna win it all dia ngomong gitu oh iya abis ini dia ngomong can you be you ask can you beat the Warriors dia bilang of course oh iya dan dia ngomong ini dia ngomong of course Masa dijawab, enggak Dov, enggak mungkin lah Makanya gue gak masukin kena, tapi dia mau ngomong enggak bukan kayak, enggak, dia ngomong enggak takut Dia ngomong enggak takut, enggak, enggak, enggak Itu pas interview James Saran ya, nah jadi gue interview disini Masih satu warna nih, satu benang merah, jadi gue nanya Paul George Kira-kira tahun ini dia jadi MVP enggak, terus Yuting dia balikin ke gue Terus gue bilang, iya kayaknya lu bakal MVP ya, karena kan gue jadi cenakin aja Terus gue nanya hal yang sama, OKC bisa ngalahin Warriors atau enggak dengan sangat mudah Asik, kalau gue... Paul George, Paul George loh Oke, karena kita humpung di topik ini ya, kita ngomongin nih Panjang aja Iya makanya, tar 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 ini ngomongin dulu Siapa pesaing terberat Warriors di West? Wah gila, hesitance loh gini Karena Rockets kadang sehat, Crispo baru balik, Capella masih belum sehat Aku jawab dengan mudah, Oklau masih Thunder udah Oke, tadi gue mau jawab oke sih, tapi menurut gue Darkhose adalah Denver Nuggets Disikat, Denver disikat Kan gue ngomong Darkhose Ini gue kasih tau, ini takut, takut Tadi Kemah, nih Tadi Kemah kasih suruh jawaban yang jangan aman kayak Steven Curry Gue kasih jawaban super aman Itu aman Denver Nuggets Ya karena dia berikat Enggak, tapi disikat Disikat Enggak, ini gue kasih tau ya Denver Nuggets Itu kalau ketemu Warriors di playoff beda tensinya Beda Tau Tapi untuk ujung pertanyaan lo, Rockets Desolai Ingat gak, yang game tahun ini Yang Harden nembak dijaga Draymond sama Clay Thompson Dan ujungnya Rockets menang Gue juga with Kajo Gue juga Rockets masih Gue oke sih, karena Russell Westbrook, Paul George Bayangin ya, Russell Westbrook itu rela ngalah demi Paul George bersinar musim ini Dia tuh, cuma tahun ini Russell Westbrook gila Apa namanya, untuk menahan, untuk apa namanya, meng-counter Meng-counter isu-isu di luar sana bahwa dia tuh selfish, dia gak bisa bekerja sama dengan orang Tapi disini dia rela, Paul George berlebih bersinar daripada dia Dan menurut gua Menurut gua Menurut gua Ini di west ya, lu di east West, west doang Strict triple-double Westbrook lebih hebat daripada strict 30 point James Harden Itu menurut gua oke Iya, gue setuju Karena Dia lebih dari Will Chamberlain sekarang Ya, oke Setelah kamu menangkan record Will Chamberlain Dan dia Dan dia Dan dia Nggak, ini gue kasih tau Ini 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 Ada podcast gue cuma 10 menit Tapi yang jelas Ini gua kasih tau ya kenapa Bener gua selesai sama Sama Andovi James Harden Disini levelnya dibawah Russell Westbrook Kenapa? Karena bayangin Russell Westbrook masih bisa triple-double 10 kali berturuturut Tapi Paul George setempat puluh point Saking hebatnya Russell Westbrook Saking hebatnya Russell Westbrook Oke, last question Karena kita harus nonton game abis ini Gue sama Rocky doang Gue pake malah ya Best dunk dari slam dunk atas kemana? Jujur Overshack Overshack Hamidu Diallo Overshack Overshack Denny Smith over J.Cole Itu gila Kok over J.Cole? Over Over J.Cole Over? Dia terbangin J.Cole kan? Kalo gue sebenernya Kalo gue J.Cole yang ngedang tapi saya nggak masuk Itu Problem solved Dan Hari ini gue tau tadi gue liat klipsnya Ternyata semua dunknya Hamidu Diallo itu udah pernah dilakukan di high school Oh serius Serius Pas high school dia jadi sama Zion Sama Zion Ya Makanya dia di interview kalo tahun depan rematch ketemu Zion Gimana Gimana? Lu bilang ayo aja kata si Diallo gitu Jadi gue sebenernya impress banget dengan Diallo Tapi pas gue liat tadi klipnya itu gue sedikit kayak Oh ternyata udah pernah dilakukan semua Jadi gue J.Cole aja deh So guys thank you banget nih Kajo Andovi Rocky bilang J.Cole aja berarti dia bilang slam dunk contest tahun ini boring Oh Jujur kalo Gue jujur kalo yang nonton di rumah pasti main pada BTS sama DSJ Karena DSJ main nyobanya kelamaan Dan Miles juga main nggak masuk kan dunknya Jadi Itu adalah pilihan Andovi Itu pilihan Andovi Tapi menurut gue MVP nya di All Star kali ini adalah Kemal Pahlevi karena dia foto sama J.Cole Oh Karena dia yang paling Highlight nya dia emang dia terus Berita selalu dia Udah itu jelas Jadi guys jangan lupa untuk follow Kajo Andovi da Lopez Ya kayak apa Pahlevi So thank you guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And don't forget to subscribe Thank you guys for watching We'll see you guys next video Peace